Hey, what's up guys? Welcome to Mefx. So, let's get started and yeah! Kehidupan anak kelas 12. Selama sebulan ini gue dicicar banget sama yang namanya tugas akhir. Dimana gue ngerjain 270 soal, disitu ada pelajaran ekonomi, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, geografi, sosiologi, dan MTK. Ada 6 pelajaran, dibagi ke 270 soal. Untuk matematika, ekonomi, dan sosiologi itu ditulis tangan, dan sisanya itu diprint. Nah, itu total 50 soal. 50 soal dikali 3, 150. 4 soal dikali 3, 120. 150 ditambah 120 sama dengan 270. Dalam waktu tertentu, gue harus nilasain 270 soal tersebut. Wow! Gue yang gak biasa ngerjain banyak soal kayak gitu, jujur agak ngerasa kayak kaget gitu. Tapi selama perjalan sebulan, habit ini mulai terbentuk gitu. Jadi gue terbiasa buat ngerjain soal yang emang banyak gitu. Tapi emang first impression tuh kayak, wah gila 270 soal buat sebulan. Menurut gue tuh kayak, ya mungkin it's a possible gitu. Cuman, di sisi lain, agenda sekolah tuh juga banyak gitu. Jadi, menurut gue tuh agak gampang ke distract gitu, buat waktu ngerjainnya. Dan sekolah gue kan juga dari pagi sampe sore gitu kan. Sedangkan, ya buat pelajaran mungkin, mungkin kita bisa ngambil waktu jam pelajaran. Tapi kan di sekolah gue belajar efektif itu dari jam 7.15 sampe jam 4. Sisa waktu gue mungkin buat istirahat di rumah gitu ya. Mungkin gue bisa sambil, ya mungkin gue sambil istirahat gue sambil ngerjain tugas gitu. Tapi ternyata itu gak bisa. Disitu gue harus bikin kebiasaan baru, dimana gue harus ngerjain soal di jam tertentu. Sehingga waktu istirahat gue tidak tercampur dengan ngerjain tugas. Karena jujur aja, gue ngerjain tugas di saat gue istirahat tuh agak kurang dapet feel belajarnya gitu. Jadi, kesinnya kayak cuman nulis ulang doang gitu. Dan I think gue mau ngerubah kebiasaan gue dari yang dulunya gak ngerjain soal, jadi ngerjain banyak soal gitu. Sehingga gue terlatih buat ngerjain soal dan ngejawab pertanyaan-pertanyaan gitu. Gimana dengan Youtube? Lalu, gimana dengan percontentan gue? Gue akan tetep konten, cuman gue akan ngambil sebagian waktu konten gue untuk belajar gitu ya. Walaupun gue emang tidak seproduktif dulu untuk bikin video gitu. Ya, mungkin dulu gue nge-upload setiap 200 kali gitu. Tapi sekarang gue agak kurang aktif gitu. Mungkin gue akan mengubah pola belajar gue, pola konten gue. Biar gue bisa jadi orang yang inter-manage waktu, bisa menempatkan segala sesuatu bertempatnya. Seenggaknya dari diri gue yang dulu berubah jadi lebih baik lagi. So guys, mungkin segini aja video dari gue buat kali ini. Semoga bermanfaat buat lo semua. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See you next video and goodbye.